Terima kasih. Tim DVI mengatakan bahwa identifikasi memang sulit dilakukan. Setahu saya, semalam kan saya sampai di sini. Sampai di sini, tim DVI itu minta semua keterangan untuk mencocokkan baik sidik jari ataupun DNA-nya. Tapi alhamdulillah semalam saya juga sudah masuk ke kamar mayatnya dan sudah mengecek sendiri dan alhamdulillah sudah diketemukan kentung mayat adik saya itu sudah ditemukan. Tapi banyak kawan-kawan yang lain juga semalam sampai, sampainya di Medan dan sekitar jam 5 itu sudah ditutup posko-posko ini. Jadi mereka sangat kesulitan untuk menemukan jenazah-jenazah saudara-saudara mereka. Dan mereka sangat berharap tim DVI ini bekerja secara cepat gitu. Supaya mereka tidak menunggu-nunggu jenazah yang sudah lama gitu. Dan sempatnya ingin mau dibawa balik ke naturnal. Bapak tahu kondisi jenazah saat ini kan tidak utuh ya Pak ya. Apakah Bapak juga memberi pemakluman pada tim DVI untuk memperpanjang waktu identifikasi? Kita sebenarnya berharap tim DVI ini memberikan informasi itu yang jelas. Dalam arti kata kalau memang mereka masih lama ya silakan sampaikan ke keluarga. Kan mungkin keluarga bisa mengenali jenazah itu. Mereka sudah tahu mereka jenazah itu pakai celana apa, baju apa, sangat mengerti. Tapi dengan kondisi sekarang itu keluarga sangat kesulitan. Tak boleh masuk ke tempat kamar mayat itu tak boleh. Jadi keluarga korban saat ini merasa bingung apakah mereka harus menunggu di tenda anti-mortem atau langsung di post-mortem. Mereka mempertanyakan mengapa keluarga dari militer lebih cepat untuk mengidentifikasi jenazah anggota keluarganya. Tapi kami mendapat penjelasan dari pihak DVI bahwa anggota keluarga militer memang cepat dikenali karena ada rekam medis dan kemudian seragam atau pakaian dari militer. Pak jadi selanjutnya Bapak akan menunggu sampai kapan di sini Pak? Tadi kita juga sudah koordinasi dengan tim DVI. Katanya hari ini semua akan teridentifikasi dan akan dibawa ke natinan. Janji dari tim DVI ya? Baiklah pemirsa kami akan tetap menunggu kabar dari identifikasi jenazah dari keluarga korban pesawat Hercules di Medan. Febriana Firdaus melaporkan dari Medan, Rappler Indonesia. Terima kasih telah menonton!